Huzur, di beberapa tempat, para ahmadi saling memiliki hubungan keluarga, di antara mereka terkadang timbul persilisihan, jika ada di antara mereka yang menjadi pengurus, dan karena ini, maka anggota itu tidak pergi ke masjid. Meskipun dinasihati, ini tidak memberi dampak kepada mereka, bagaimana petunjuk Huzur akan hal ini? Bagi anggota seperti itu, saya sarankan, tanamkanlah dalam diri mereka ruh bahwa saya tidak bayat kepada seorang pengurus, tetapi kepada hadrat muslim wa dalai salam, dan juga nizam beliau, dan kita telah bayat dan harus taat pada khilafat, jadi berjalanlah sesuai nizam, jangan lihat adanya persilisihan, ini selalu ada. Karena ini, lalu seseorang menjadi tidak ke masjid, ini salah. Anda teruslah kunjungi mereka, nasihatilah mereka, jika mereka menyadari bahwa Pak Mubali menasihati saya dengan niat yang baik, tidak semua mereka di keluarga seperti itu, pasti ada pemuda di dalamnya yang menasihati orang tua bahwa ini tidaklah benar. Jangan kita memutuskan hubungan dengan masjid. Jadi, teruslah berusaha tanpa henti, sebagaimana perintah Allah Ta'ala, saling berbelas kasihlah. Jika musuh pun bisa menjadi wali yun hamim, lantas mengapa mereka yang dalam satu jemaat, dalam satu keluarga, tidak bisa? Kebencian satu sama lain janganlah berada di atas kepentingan jemaat. Ini disebabkan kurangnya tarbiat. Ini juga akibat condongnya manusia kepada dunia. Karena kecondongan inilah, hal-hal ini pun muncul. Jika mereka menyadari bahwa Mubali kami sayang kepada kami dan tidak condong kepada pihak lain, ada banyak di antara Anda Mubali yang berpengalaman, Masya Allah, mereka menasihati dan orang pun akhirnya paham. Ketika mulai Mubali rapat, berbagilah pengalaman, supaya suatu cara yang berhasil dapat dipakai oleh Mubali lain. Jadi, ini karena kurangnya tarbiat dan kecondongan pada dunia. Di dalam diri mereka sebenarnya ada hubungan dengan jemaat dan khilafat, seperti yang telah dikatakan oleh Mali Sahib, yakni ketika saya sakit. Jadi, di dalam diri mereka ada fitrat ketulusan dan ini harus dibangkitkan.